Arus lalu lintas yang berada di jalan utama Ponerogo Pacitan, kilometer 225 masuk Desa Wates, kecamatan Selahung, Ponerogo, masih diberlakukan buka-tutup. Hal ini lantaran lokasi tersebut ambles dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu. Terlihat jalan penghubung dua kabupaten tersebut, badan jalan tinggal seperempat jalan. Sebelum ambles, jalan ini terbagi jadi dua jalur. Setelah ambles hanya bisa dilalui satu jalur saja. Amblesnya jalan sebenarnya sudah terjadi dua bulan lalu, namun kian hari kian parah setelah hujan deras terus terjadi di wilayah setempat. Terus ini kondisinya cuma buka-tutup jalan? Ya, tiap hari gini. Jagai sampai 24 jam. Di sini, tiap hari 24 jam. Kalau untuk menggali materialnya, material ini kalau sekiranya parah, dicarikan material ini untuk nimbun. Pengendara yang melintas diminta untuk berhati-hati, di mana sebelumnya ada beberapa kendaraan yang terjebak di lokasi. Dinar Putra Perdana, Ponarogo, Sakti TV